Halo selamat datang di channel saya Adela Endra dan di video saya kali ini saya akan mereview sebuah alat pakum sealer atau ini disebut dengan pakum sealer mesin ya jadi saya belinya itu di Sopi COD ya barangnya COD gratis ungkir harganya itu murah cuman Rp130.000 terus ada biaya asuransi 2600 ya murah lah Oke jadi ini dia barangnya ada petunjuk harus unboxing dulu harus di videokan saat unboxing biar kalau ada kerusakan bisa diganti Oke saya mulai buka aja ya posisi barang masih disegel selamat menikmati Hai dan ini dia barangnya Oke kita buka aja ya Pakung packing machine mereknya Pakung sealer Oke ini dia barangnya warnanya itu pink sesuai dengan keinginan istri warnanya di dalam kotak ini ada am spesifikasinya ya dan penuh petunjuk penggunaannya Oke saya baca dikit dulu Oke kayaknya saya udah mengerti caranya pakai jadi ini dia alatnya nah ini dan disini sudah disediakan atau dapat ya dari dari tokonya atau mungkin dari alatnya kita memang udah isi plastik silernya plastik siler atau biasa kita panggil namanya itu emboss Oke ini dia ntar aja kita buka terus ini dia alatnya di sini ada pengait ada dua pengait kemudian ada lampu indikator ini ini untuk sealingnya manual sealing ini lampu indikatornya dan ini adalah pembuang udara setelah dipakung kita lepas atau kita angkat seperti ini nanti akan ada suara Hai gitu dan kita buka aja nah ini dia Oke jadi disini adalah elemen untuk sealingnya untuk pemanas untuk merekatkan plastiknya satu dengan yang lain maksudnya bagian satu dengan bagian lainnya dan di sudut sini itu adalah tempat untuk memakum udaranya jadi nanti pas kita kunci seperti ini lalu kita tutup saat kita sealing udara akan disedot terlebih dahulu jika udara total-total disedot kemudian baru disil atau direkatkan jadi powernya itu adalah 100W lumayan lumayan banyak kita nggak usah panjang lebar kita praktekin aja gimana caranya pakai oke oke kita langsung coba ya kita langsung coba untuk mempraktekannya mungkin saya akan coba pakai ini ya pakai biji nangka dulu coba oke biji nangka kita coba kita calokin dulu indikator lampu warna hijau dan saat pengoperasian nanti dia akan berubah menjadi warna merah dan sudah saat selesai mengoperasikannya kembali ke hijau begitu sih petunjuknya nah untuk meletakannya sendiri pastikan eh ujung dari plastik ini tidak melewati garis lingkaran hitam itu seperti itu kemudian kita tutup kita kunci seperti itu warna merah oke sekarang berubah lagi hijau dan itu artinya prosesnya sudah selesai kita keluarkan dulu anginnya gitu suaranya manual sealing ini artinya untuk kita sealing dia tanpa pakumnya jadi nggak nggak ke pakum dia langsung di sealing langsung dipanasin gitu dan tombol dan apa namanya ini ini lampu indikator ini ternyata adalah tombol auto sealingnya dan kita lihat hasilnya dulu oke ini dia ya seperti ini bagus bagus hasil sealernya juga sangat sempurna ya jadi barang ini saya beli dengan harga 130 ribu itu udah sangat sangat bagus bagi saya oke dan rencananya alat ini kan saya pakai untuk sealing lele ya ikan lele frozen lele jadi saya buka usaha nasi tempong sekaligus saya mau juga buka usaha main ikan frozen gitu entah nanti frozen lele atau frozen ikan sekian video dari saya jika kalian berkenan mohon bantuanya untuk di like dan subscribe channel youtube saya agar saya terus dapat berkembang terima kasih banyak sudah menyaksikan bye bye